Pemerintah Kabupaten Okus Selatan menggelar solat istiqoh, yakni ibadah yang dilakukan umat muslim untuk meminta turunnya hujan di halaman Pemkap Kabupaten Ogan Kombring Ulur Selatan 18 September 2019, Rabu Pagi Solat istiqoh tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Okus Selatan, Kapolres, Sekda, para asisten, para staff ahli, Kepala Cabang Rutan Muara II, Kemenak, Sekwan, para perwira, dan anggota Polres Okus Selatan para perwira Kodim 0403 Oku anggota Koramil Jajaran Kabupaten Okus Selatan para Kepala Dinas Badan Kantor Bagian Camat Muara II dan Jajaran para lurah serta seluruh pegawai di lingkungan Pemkap Okus Selatan tokoh agama, masyarakat, dan organisasi wanita Imam Solat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buai Sandang Aji Ustadz Haji Safruddin Salat istiqoh sudah pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Okus Selatan beberapa waktu yang lalu dan Alhamdulillah menghasilkan buah hujan pun turun dan pada hari ini kembali Pemerintah Kabupaten Okus Selatan melakukan salat istiqoh meminta turunnya hujan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wak Bupati Okus Selatan, Solihin Abu Hasir berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita semua meminta turunnya hujan dan Kabupaten Okus Selatan terbebas dari kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan Tim Infocus TV melaporkan tim Infocus TV melaporkan